Selamat pagi pemirsa teofologi di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi yang menarik ya. Topiknya sebenarnya klasik, tapi sampai hari ini sebenarnya topik ini selalu mengundang percakapan yang seru. Hubungan antara sains dan iman. Nah bersama dengan saya sudah ada rekan-rekan admin teofologi, Bung Nindyo dari Pusat Pandemi Dunia, Bu Jessica dari Tangerang, Bung Yosia dari Ibu Kota Negara, Pandemi. Saya di LKR. Nah kebetulan kita juga punya bintang tamu nih, Dr. Arvin Goh dari DC juga, Bung Arvin ya. Beliau sekarang ini sedang post-doktoral di Stanford, dan kalau Anda perhatikan, nanti mungkin Bung Arvin bisa cerita ya, kredensial beliau ini menarik karena beliau punya kredensi di bidang sains, dan juga punya kredensi di bidang teologi, bahkan filsafat. Wow, Bung Arvin kami sangat bersuka cita untuk kehadiran Anda mau berbagi di forum teofologi. Dan ternyata Bung Arvin sebelum pindah ke Amerika Serikat, ternyata pernah di Medan, Cukup lama di Medan, dan 12 tahun baru pindah ke Amerika Serikat. Nah, saya ingin begini Bung Arvin, dan teman-teman, dan pemirsa, saya ingin memulai dengan satu kutipan kalimat dari seorang saintis, tapi juga orang yang katanya dianggap sebagai orang beriman, tapi cukup kontroversial. Nah, sebut saja lah, sekarang salah satu menteri di kabinetnya Donald Trump, Ben Carson. Nah, satu saat, nah dia kan seorang medical doctor juga ya, seperti dokter Arvin juga ya. Saya PhD, bukan dokter. Satu waktu ya. Langsung bersihkan nama ini. Oke. Saya kaget dokter Arvin, karena begini, Pak Arvin, karena begini, karena saya baca kutipannya itu, dia bilang begini, itu evolusi itu sebenarnya ilmu yang diinspirasi oleh devil. Wah, saya kaget, karena itu kan pernyataan yang sangat berani, dan sangat ini ya, sangat kontroversial sekali kesan saya. Oke, dan itu juga kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat statement yang lain yang seolah-olah itu mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak benar-benar, atau mungkin tidak benar-benar sains, saya nggak tahu. Nah, bagaimana menurut Bung Arvin, apa perspektif Bung Arvin tentang hubungan antara sains dan iman, menurut Bung Arvin? Mau ngobong, silakan. Saya rasa hubungan sains dan agama itu sangat kompleks ya, jadi susah disumurize pakai satu kata aja. Dan ini juga titelnya mungkin agak misleading, sains dan agama, padahal ini saya cuma bisa bicara dari agama Kristen aja, jadi itu juga mesti agak diperjelas sedikit mungkin ya. Ya, tapi saya senang di sini bisa ngumpul sama-sama teologi, bisa saling belajar, bisa diskusi, jadi excited juga ini. Nggak biasanya saya nyampaikan ini dalam bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggris kalau ngajar atau seminar. Jadi, Indonesia saya akan cuma level SD gitu. Oke, Mungko Bu, silakan, kalau misalnya ada bahannya yang mau dipresentasikan atau mau disampaikan, Mungko Bu, sampaikan. Oke, coba saya share screen. Bisa lihat slide saya ya. Bisa. Oke. Nah, sudah ada sains untuk apa agama? Ini teofologi nomor 166, untung bukan 666. Posisi saya, saya instructor di Stanford bagian kedokteran, saya peneliti. Dan juga di bidang teologi, saya affiliate faculty di Harvard Divinity. Nah, tapi mau clarify, ini posisi saya pribadi ya, ngomong ini saya jadi bukan bilang, nanti pakai bendera Stanford ngomong ini, atau pakai bendera teologi Harvard ngomong ini, ini banyak, beraneka ragam pandangannya, jadi nggak bisa gampang dipegang gitu ya. Jadi, harap sabar sedikit. Oke. Oh, slides-nya mandek. Bentar. Oke. Nah, ini outline hari ini. Jadi, ada tiga bagian. Bagian pertama itu bagaimana sains menggeser agama. Ini kan pandangannya yang paling umum. Dan saya mau bahas ini dari penggeseran itu hampir doktrin per doktrin, dari penciptaan, manusia, dosa, terus sampai konsep kekekalan pun bisa kegeser agama itu. Bagian kedua, terus kita ngeliat empat model interaksi sains dan agama, yang secara general, baru bagian ketiga ada sejarah sedikit. Ini biasanya dibalik ya. Biasanya teofloki kan mulainya dari sejarah dulu. Ini sekarang sama saya tak balik, biar agak rame. Nah, kita mulai dari kejadian satu-satu. Ini kan masalahnya biasanya di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau posisi Kristen-nya keras, ada yang mengatakan tidak ada yang dapat menjelaskan asal usul alam semesta lebih lengkap dan jelas dari kejadian satu. Nah, tapi sains menemukan ledakan dahsyat atau Big Bang. Jadi, untuk apa agama? Ya kan? Dipertanyakan, jadi apakah alam semesta itu diciptakan ex nihilo, dari yang tidak ada? Apa arti kata menciptakan di kejadian satu? Itu kan bahasa Yahudinya Barah. Jadi, apakah ledakan dahsyat itu membuktikan ketidakperluannya Allah? Ini Stephen Hawking bilang, Allah itu udah nggak dibutuhkan lagi sebagai penjelasan asal usul alam semesta. Allah ada boleh, Allah nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, sudah mulai dipus agama kita. Dan juga, malah kan sains ini bisa memberi umur bumi yang lebih tepat. Dan ini tentu saja mendapat reaksi yang banyak dari kaum Kristen. Ini jadi, boleh dibilang ada empat pandangan yang boleh dibilang agak konservatif sebelah kanan. Itu yang Earth Creationist misalnya. Ini organisasi Answers in Genesis. Ini dari Ken Ham. Percayanya bahwa Allah itu menciptakan menurut kejadian satu. Selama tujuh hari, satu harinya 24 jam. Berarti umur bumi itu paling 6 ribu, paling mentok 10 ribu tahun. Nah, kalau Earth Creationist, ini dari Hugh Ross, ini bukunya di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau Hugh Ross bilangnya, ya Yom itu hari itu kan agak fleksibel ya. Jadi, seperti di Masmur, satu hari bagaikan seribu tahun gitu ya. Jadi, mungkin jangka waktu lebih panjang. Kalau Evolutionary Creationist, ini organisasi biologos, biologos, ini memegang bahwa ada evolusi dan evolusi itu digunakan oleh Allah. Ini di sini dipegang oleh Deborah Harsma, dia presidennya biologos. Biologos itu ditemukan oleh Francis Collins, scientist terkenal. Nah, yang terakhir, posisi Intelligent Design. Intelligent Design ini pokoknya, enggak tahulah detailnya gimana. Pokoknya ada otaknya di belakang penciptaan. Jadi, Intelligent Design agak open mind, agak terbuka. Detailnya agak terbuka. Nah, sains kita bisa menjawab, oke lah, sains mungkin menjelaskan asal-usul alam semesta. Tapi sains enggak mungkin bisa menjelaskan adanya kehidupan di bumi. Hanya Alkitab lah yang dapat menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi setelah alam semesta diciptakan. Tapi, nyatanya sains bisa menjelaskan asal kehidupan. Jadi, untuk apa agama? Ada beberapa penjelasan sains akan asal kehidupan. Misalnya, Miller-Olray yang terkenal itu eksperimennya tahun 1953, pakai gas metana, campur rahma air, rahma amonia, mencoba meniru kejadian pada awalnya lahir bumi. Udah gitu, kalau dikasih geledek, dikasih jedetan listrik, bahan-bahan organik itu bisa muncul. Berarti enggak perlu ada alas untuk kehidupan. Soalnya, asal ada gas-gas ini dan di jedet listrik bisa terbentuk. Dari tahun 60-an, ada teori dari Karen Smith menunjukkan bahwa tanah liat itu juga bisa membantu pembentukan bahan organik. Tahun 74, ini ada konsep panspermia, di mana bahan organik ini didapatkan di luar angkasa. Mungkin dari meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi dan bertemu dengan air. Dan memang ini bahan-bahan organik dari asteroid itu memang sudah ditemukan. Salah satu penemunya dari Stanford juga. Gilbert tahun 86 mengajukan konsep RNA world, bahwa pada mulanya itu ada RNA, itu lebih tua dari DNA, yang bisa replikasi sendiri. Jadi, setelah bisa replikasi sendiri, terus terbungkus oleh membrane, sel membran, dan itu baru terjadilah kehidupan. Jadi, ini konsep-konsep asal kehidupan menurut sains. Oke, kita mundur lagi agamanya. Sains mungkin menjelaskan asal-usul kehidupan, tapi sains kan enggak mungkin bisa menjelaskan bagaimana manusia sebagai makhluk hidup yang bermoral mengetahui apa yang benar dan yang salah. Hanya Alkitab yang dapat menjelaskan asal-usul manusia sebagai makhluk bermoral diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Nah, teori evolusi bisa juga digunakan untuk menjelaskan moralitas manusia. Menurut evolusi, moralitas itu tidak harus berasal dari Allah, melainkan bisa dari evolusi. Bahkan agama itu juga adalah hasil evolusi. Jadi, perbuatan baik, altruisme yang kemudian menjadi agama, itu sebetulnya membantu binatang-binatang itu untuk lebih mudah menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan dua kelompok monyet, yang satu egois, enggak peduli, cari makan sendiri. Yang satu lagi, saling membantu. Ntar grup monyet yang saling membantu itu yang ntar bisa survive dalam evolusi. Berarti konsep moralitas berhidup dengan baik itu diterseleksi dalam proses evolusi. Makanya konsep keadilan, konsep moralitas juga menurut Franz De Waal bisa ditemukan di monyet. Ini ada videonya lucu, kalau dilihat videonya itu, monyet itu kalau main game, kalau benar dikasih timun. Nah, ada dua kandang. Dikasih timun, happy monyetnya. Tapi, begitu satu kandang dikasih anggur, yang dikasih timun, ngamuk. Karena yang dikasih timun juga kepingan anggur. Berarti, monyet juga ada rasa keadilan juga, bahwa mesti adil. Halo, ini koneksinya masih jalan enggak? Masih, masih. Masih, masih. Keren, keren. Oke. Jadi, bahkan sains itu mempertanyakan keberadaan Adam dan Hawa. Bukankah manusia itu berasal dari monyet? Ini pertanyaannya nyilentik. Berarti, enggak ada itu satu pria Adam dan tidak ada satu wanita Hawa. Dengan evolusi moralitas yang tadi dijelaskan, tidak lagi itu dibutuhkan cerita buah pengetahuan yang benar dan salah sebagai sumber moralitas manusia. Enggak perlu. Dan kalau cerita Taman Eden itu enggak perlu. Jadi, doktrin kejatuhan manusia ke dalam dosa juga enggak perlu lagi. Jadi, bagaimanakah seorang teolog kalau memegang teori evolusi, merevisi semua doktrin-doktrin dosa ini? Nah, ini contohnya salah satu adalah Ron Coulter ngarang buku ini, The End of Adam and Eve. Ini saya taruh di sini, bukunya murah, cuma 2 dolar di Kindle. Jadi, banyak macam tapi yang ini yang murah. Oke. Nah, mungkin sains dapat menjelaskan bahasa usul moralitas. Tapi agamalah yang mengajarkan bahwa kita ini semua berdosa dan tidak sempurna. Nah, mundur lagi kita ya. Bukankah kesadaran kita sebagai orang berdosa itu dapat diketahui hanya melalui teguran firman Tuhan? telah dikaji bahwa sains itu dapat menjelaskan apa yang kita sebut tanda kutip dosa. Kenapa kita melakukan hal-hal yang kita tahu salah? Nah, jadi neuropikologi dan ahli psikologi telah menemukan beberapa bagian-bagian otak kita yang membuat kita itu tanda kutip berdosa. Ya, ini saya taruh 7 dosa besar yang terkenal ya. Hawa nafsu, ketamakan, kerasukan. Ini ada bagian otak tertentu misalnya, hypothalamus yang kalau dimodify atau rusak terus, nggak berhenti makan pasiennya misalnya. Atau juga ada bagian otak tertentu di bagian orbitofrontal cortex yang kalau terganggu, terus jadi males dia. Kemarahan, itu juga ada hubungannya dengan amygdala. Kalau amygdala terlalu aktif, terus orang menjadi marah. Iri hati, kesombongan juga ada dari bagian otak, bagian keadilan. Nah, berarti kan sudah ada penjelasan dosa. Kita sudah mengerti kenapa kita tingkah lakunya tidak konsisten. Tidak perlu lagi kita memakai penjelasan akan gambar dan rupa Allah yang rusak. Broken image of God, itu imagode, nggak gitu perlu lagi. Karena sudah ada sains. Oke, agama mundur lagi sedikit. Mungkin sains dapat menjelaskan asal-usul dosa, tapi agama kan tetap diperlukan untuk membuat orang lebih baik. Bukankah semua agama itu pada dasarnya sama? Ini sering dengar orang ngomong ya. Agama itu kan poinnya cuma ngajar kita bagaimana hidup dengan baik dan benar. Nah, sains sekarang juga mulai bilang, oh, kalau kita sudah tahu nih bagian-bagian otak mana yang bikin kita berdosa, berarti bisa diobatin dong. Bisa dipenerin dong. Gitu kan. Nah, ini Mark Welker misalnya mengajukan yang namanya Genetic Virtue Program. Dimana kalau gen-gen yang menyebabkan kita itu egois, ini pakai bahasanya Richard Dawkins, selfish genes, bisa di-edit supaya kita tidak egois lagi, supaya kita menjadi lebih baik. Ini namanya Genetic Virtue Program. Sedemikian rupa dari bidang neuro, ini genetik satu level, dari bidang neuro juga satu level yang lebih tinggi. Rebecca Sacks juga bilang, sebetulnya kita itu sudah tahu otak di bagian belakang sini, inferior temporal parietal junction di belakang, itu bersifat memikirkan hal-hal yang diontologi etikanya. Tapi otak yang bagian depan, yang bagian frontal cortex itu bersifat membahas konsekuensialisme. Nah, jadi tergantung otak orang itu bagaimana dia mikirnya bisa berbeda dan juga bisa terbukti. Kalau di jedet bagian deontologinya, orang itu kalau dikasih problem etika, otomatis jawabannya lebih konsekuensialis. Begitu. Berarti etika seseorang pun sebetulnya bisa kita modifikasi secara ilmiah, secara medis. Oke. Terpaksa agama, mundur lagi mungkin ya. Mungkin sains itu bisa buat kita lebih baik, tapi agama itu sebetulnya mengenai hubungan kita dengan Allah. Bukankah segala umat manusia itu pada dasarnya memiliki kesadaran akan adanya Allah, maka semua mencari Allah. Bukan urusan etika, agama itu urusan aku dan Tuhan. Nah, sains terus mencoba meneliti apakah kita bisa melihat mengapa kita mencari Allah. Ini proyeknya Andrew Newberg. Dia menunjukkan bahwa ada bagian-bagian otak tertentu yang aktif sewaktu berdoa. Malahan ada bagian otak-otak tertentu yang aktif waktu berbahasa roh. Nah, maka banyak yang bilang pengalaman kita akan Allah itu sebetulnya berasal dari otak kita. Bukan sesuatu yang bersifat roh, yang tidak terdeteksi scan otak. Kalau pikirannya cuma ini adalah rohani, hal-hal rohani itu hanyalah hal roh. Ya, harusnya di-scan otak nggak kreatan, tapi buktinya kreatan. Nah, kalau kreatan berarti ini kan di otakmu kan? Ini kan bukan dari rohmu tau. Nah, gitu argumennya begitu. Nah, sewaktu berdoa misalnya ini untuk agak menitil sedikit, bagian otak kita atas ruang dan waktu, itu bagian peraita loop di sebelah kanan. Itu aktivitas itu menurun. Menyebabkan kita merasa terlepas dari dunia ini dan mendekati Allah. Ya, masuk akal. Kalau kita balik sekarang Einstein, bagian peraita loopnya itu syarafnya banyak sekali, lebih dari orang normal. Makanya dia bisa memiliki konsepsi ruang dan waktu dalam 4 dimensi. Ya kan? Nah, berarti meditasi, berdoa, berbahasa roh itu bisa ditemukan di otak. Maka, pengalaman kita akan Allah itu hanyalah fenomena otak kita. Ini tujuhannya. Oke. Agama terus kegeser lagi. Mungkin sains bisa menjelaskan pengalaman kita akan Allah. Tapi hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang kekal. Bukankah tidak ada yang lebih penting dari keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Nah, repotnya saintis juga sekarang memberi harapan kekekalan. Jadi, untuk apalagi agama. Saintis yang grupnya, ini grup-grup transhumanis, ya, bilang ada dua macam kekekalan yang diajukan. Satu, radical life extension, yaitu perpanjangan umur yang radikal. Satu lagi, cybernetic immortality, kekekalan secara cybernetic. Aubrey de Grey mengajukan radical life extension itu, dia bilang, kan kita udah ada stem cells. Jadi, kalau cell kita udah tua, ya bisa diganti cell baru. Caranya masuknya gimana? Ya, kan bisa di 3D bioprint. Kita bisa nyetak jantung baru. Ntar ginjal rusak, ya ginjalnya diganti. Ya, asal manusia ini, under deal-nya diganti terus, ya nggak usah menuar, bahkan nggak usah mati. Regers while, caranya lain. Udah, nggak usah pakai badannya sama sekali. Kita sudah tahu, sambungan otak ini jaringannya sebegitu kompleks, kita bisa simulasikannya di komputer. Kalau kita bisa ajarkan komputer itu supaya persis sambungan otaknya dengan kita, berarti kita punya kesadaran bisa ditransfer ke online. Berarti abadi tanpa tubuh, ya. Kecuali kalau misalnya mati listrik gitu, komputernya mati, ya terpaksa mati semua. Tapi, ini pandangan itu kekekalan. Dengan adanya dua kemungkinan untuk mencapai imortalitas, apalagi gunanya agama. Oke. Mungkin sains memang dapat digunakan untuk menggeser agama. Nah, tapi pertanyaannya terus kenapa kok masih ada ilmuwan yang beriman dan masih ada teolog yang mau menggunakan sains. Apakah hubungan antara sains dan agama itu selalu bermusuhan? Nah, ini kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini saya mau pantekkan dari bukunya Ian Barber. Ini buku klasik, boleh dibilang lahirnya tradisi, studi, kajian agama dan sains itu dari sini. Jadi, menurut Ian Barber ada empat pandangan. Agama dan sains itu independen, ketidak tergantungan, tidak tergantung satu dengan yang lain, atau lagi dalam satu dialog, atau agama dan sains itu dalam konflik, seperti yang kita bahas tadi, atau agama dan sains itu betul-betul menjadi satu, sebetulnya integrasi. Konflik tadi sudah jelas, ini yang diajukan oleh Richard Dawkins, dan banyak, boleh dibilang evangelical atheists ya. Misalnya, agak-agak membuktikan gak ada lagi Allah, gak perlu Allah. Geologi menunjukkan Alkitab salah, umur bumi salah. Evolusi membuktikan Adam dan Hawa juga gak ada sebetulnya. Moralitas itu ada di binatang, berarti moralitas itu bukan lagi gambar dan rupa Allah, yang khusus terdiri pada dia manusia. Dan agama juga sampai bisa menjelaskan, juga dapat dijelaskan melalui evolusi, sampai gak perlu lagi agama. Orang agama itu kan produk evolusi. Nah, ini yang saya mau, yang topik kedua, ini salah satu topik baru, cara interaksinya itu ketidaktergantungan, atau kebebasan. Agama itu pada dasarnya, kajiannya itu menjawab pertanyaan, mengapa dan untuk apa? Jadi, bumi diciptakan. Mengapa bumi diciptakan? Itu gak bisa dijawab dengan sains. Bumi diciptakan. Untuk apa bumi diciptakan? Itu juga gak bisa dijawab dengan sains. Sains itu cuma menjawab pertanyaan, bagaimana? Bagaimana bumi diciptakan? Bagaimana kita mengenal Allah? Tapi sains tidak bisa menjawab pertanyaan, kenapa kita kok kenal Allah? Dan untuk apa kita kenal Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan teologis. Jadi, sains dan agama itu tidak bersangkutan. Begitu ini ada dialog, terus kita ada bisa jatuh ke yang namanya naturalistic fallacy, atau is odd distinction. Ini ajuan dari David Hume. Hume mengatakan begini, hanya karena ditemukan misalnya bagian otak yang bisa mengenal Allah, apakah artinya itu semua orang itu harus mengenal Allah? Tidak. Apakah artinya Allah itu tidak ada? Jadi, apakah yang ada itu harus sedemikian rupa? Ini pertanyaan Hume. Jadi, kita harus selalu hati-hati. Jika, ini kalau sekarang kita mainkan dengan satu topik yang kontroversi lagi ya, misalnya homoseksualitas. Kalau orang lahir laki-laki, apakah dia harus menjadi laki-laki? Jadi, balik. Kalau orang itu lahir, genetiknya diketemukan dia sebagai homoseksual, apakah dia harus berarti menjadi homoseksual? Apakah ada kebebasan? Apakah naturalisme itu mempunyai posisi yang lebih penting daripada normatif? Jadi, bisa ditanyakan, apa urusannya antara scan otak orang berdoa dengan keberadaan Allah? Apa urusannya antara evolusi moralitas dengan definisi kebenaran moral? Mungkin moralitas bisa dijelaskan menurut evolusi, tapi isi moralitas itu tetap tidak bisa dijelaskan dari evolusi. Nah, ini mungkin buku yang terkenal mengenai kejadian satu itu bukunya John Walton. John Walton juga mengatakan, kita harus baca kejadian satu dalam konteksnya pada zaman itu, yaitu menjawab mengapa orang Israel menulis kitab kejadian satu. Kalau dilihat konteksnya, orang Israel menulis kitab kejadian satu itu untuk melawan Babylonia dan Assyria, dewa-dewa Babylonia dan Assyria. Bukan sebagai sains textbook, untuk apa orang zaman dulu belajar mengenai ledakan dahsyat? Bukan, kejadian satu itu bukan textbook sains untuk menjawab pertanyaan bagaimana, tapi hanya untuk menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa Allah menciptakan alam semesta. Ini posisi ketidaktergantungan. Next, posisi dialog. Agama dan sains itu dapat berdialog untuk saling membantu bidang masing-masing. Ada beberapa presoposisi dalam sains yang menyangkut agama dan presoposisi dalam agama yang menyangkut sains, maka keduanya ini harus dikaji. Dialog banyak menggunakan filsafat jadinya sebagai jembatan. Dan ini salah satu buku yang baik, Galileo, Darwin, and Hawking. Ini di mana filsafat itu dipakai sebagai jembatan antara keduanya. Ini sambungan internet mesti lancar? Masih. Bagus, bagus Pak. Lancar, lancar. Soalnya nggak ada background noise, jadi saya takut putus. Aman-aman. Keren, keren. Integrasi. Sains dan agama dapat digunakan bersama untuk saling mendukung dan harusnya tidak ada kontradiksi sama sekali. Keberadaan, ada tiga cara integrasi itu bisa dilaksanakan antara sains dan agama. Yang pertama, yaitu melalui natural theology. Itu keberadaan ala itu dapat ditunjukkan dari cosmological argument, dari ciptaannya sendiri. Berdasarkan astronomi dan ilmu bumi yang kita ketahui. Ini natural theology. Yang kedua, itu di mana natur di dalam sains itu pada dasarnya kan itu pandangan filsafat. Yang juga bisa dipandang secara teologis. Ini adalah teologi alam. Cara ketiga, yaitu mengatakan natur dan ala itu bersama-sama dalam suatu proses evolusi. Ini namanya teologi alam. Ini namanya teologi alam proses. Tiga ajuan ini diajukan oleh Ian Barber. Mungkin cara mengintegrasinya ini kira-kira tiga cara inilah. Tapi itu kan buku kuno. Buku modern yang khusus mengenai cerita penciptaan, itu adalah Seven Pillars of Creation. Ini dari William Brown. Nah, buku ini mencoba mencari kalau dikatakan manusia diciptakan dari tanah liat. Dia terus mencoba mengatakan di sains memang semua yang ada di bumi ini kan dari debu bintang-bintang. Termasuk juga tubuh kita. Berarti ya oke kalau dikatakan manusia diciptakan dari tanah liat. Karena tanah itu juga asalnya dari bintang. Begitu ya. Jadi dia mencoba sekreatif mungkin untuk menemukan pedagang-pedagang dalam kejadian satu-satu. Semuanya dia coba temukan di dalam Alkitab yang bisa cocok dengan sains. Oke. Ini model yang yang standar. Saya rasa dialog, kebebasan, integrasi, itu semua bisa di-apply kan bukan Kristen dan sains aja. Tapi semua bidang sebetulnya bisa ya. Semua agama bisa dipakai cara ini. Itu kan cara filsafat yang yang umum. Kalau di bidang teologi and science Kristen, ini di-update dengan Ted Peters artikelnya, beliau mengatakan ada mungkin 10 sekarang variasinya. Ini yang kontemporer ya. Jadi kira-kira 4 itu menyatakan bahwa ada konflik dan 6 itu menyatakan ada suatu kecocokan antara sains dan agama. Oke. Sekarang baru kita coba masuk ke bagian sejarah. Sejarah Singkat. Ini buku yang bagus dari Alastair McGrath. Dia PhD Biokimia, udah gitu masuk teologi ya. Dia membahas apakah hubungannya itu selalu tengkar terus kah antara agama dan sains. Nah, kalau kita lihat dari masa patristik, masa abad-abad mula-mula, masa masa perdana, mungkin boleh dianggap itu sebagai masa dialog. Di dunia klasik dan patristik, agama, sains, dan filsafat itu semuanya agak susah dipisahkan. Tapi banyak apologet Kristen yang menanggapi filsafat Yunani. Ya, karena gak cocok. Jadi, ada sejarawan yang menganggap bahwa filsafat Yunani yang disaring Kristen itulah yang memicu filsuf untuk mempelajari alam. Konsep apa? Konsep logos dan kosmos. dan keteraturan dalam alam sebagai suatu keteraturan dalam alam yang diciptakan alam itu membuat filsaf ingin tahu hukum alam itu apa yang diletakkan oleh alam. Jadi, ini berbeda dengan alam sebagai ketidakteraturan yang harus dikontrol, sebagai chaos yang harus dikontrol melalui dewa-dewa paganisme. Jadi, karena alah Kristen itu adalah alah yang menciptakan dengan suatu logika kosmos menurut gambar logosnya anaknya, maka memicu filsuf untuk memulai penelitian alam. Boleh dibilang begitu. Ini tarikan sejarah, saya baca ini David Ferguson sifatnya begini, apologet juga banyak. Tapi juga ada alur sejarah yang lain, yang sekuler yang mengatakan ya sains itu berubah dari mempelajari natur alam itu, terus berubah menjadi alam itu bisa digunakan untuk apa ya? Ini konsep instrumentalisasi. Jadi, misalnya begini, kalau pada mulanya kita orang zaman dulu mempelajari bintang-bintang di langit itu apa, waktu mereka perlu berlayar, mereka udah gak gitu peduli lagi sih bintang itu di langit seberapa jauhnya atau bunder atau enggak, gak gitu peduli. Yang penting, aku tahu kalau ada bintangnya di situ, itu utara. Kalau ada di sini, berarti bulan Januari. Berarti saya mesti berlayar ke sana. Jadi sifat sains terus berubah menjadi sesuatu yang instrumental, bukan metafisikal. Oke, zaman medievalisme, abad pertengahan, tahun seribuan. ini mungkin bisa dilihat sebagai masa integrasi dengan adanya penemuan kembali filsafat Yunani dari pengaruh Orman Empire di abad pertengahan. Itu kan pemikir-pemikir Arab, pemikir-pemikir Muslim kan pintar sekali merangkup ajaran Aristotel dan Plato yang kemudian disaring oleh Thomas Aguinas. Thomas Aguinas, kita tradisi Katolik dan Kristen Barat banyak sekali hutang dari pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Dan konsep-konsep inilah yang terus dijadikan menjadi sistem teologi sumatologi katolik yang lengkap. Pada abad pertengahan ini juga dengan kekayaan gereja katolik universitas mulai dibangun dan universitas mulai dibangun dan juga ada pendidikan akademis sains yang mulai ada walaupun namanya belum sains tapi dalam konteks natural philosophy. Jadi ini adalah contoh di mana adanya integrasi antara agama dan sains pada zaman ini. Ini salah satu bukunya The Genesis of Science. Sifatnya agak apologet tapi lebih gampang dikaji daripada membaca buku akademis kadang bosan. Oke. Masuk ke pencerahan abad 16-17. Ini buku ini yang lebih akademis ini Science and Religion ini ya dari Gary Franken. Ini di masa pencerahan ini kan ditemukannya baru scientific method. Metode ilmiah yang kita belajar dari SD dulu ya harus melihat dulu IPA itu apa? IPA itu kamu melihat dulu observasi kamu bikin hipotesa bikin eksperimennya untuk menguji hipotesanya lihat hasilnya baru kita bisa lihat hipotesa benar atau salah begitu kan. Di sinilah dibilang lahirlah konsep modern Science. Ini dari Francis Bacon 1920-an. Dan seiring dengan itu juga ada filosof-filosof lain pada zaman itu yang yang mencoba melepaskan Science dari belenggu agama. Immanuel Kant dalam Critique of the Reason-nya mengatakan dunia ini harus dibatasi. Ada dunia fenomena ada dunia numena. Agama itu suka nyeberang dari dunia fenomena ke numena. Enggak bisa yang kita tahu itu hanya dunia fenomena. Ada gitu David Hume juga ini saya lompat skip satu. Empiresisme juga membatasi apa yang kita mengetahui itu bisa ketahui itu hanya dalam ranah Science. Agama itu kita gak bisa tahu. Tapi dia juga pada waktu itu takut ngarang itu jadi buku ini juga dipublishnya 1779 setelah dia meninggal. Dia gak mau buku ini dipublish waktu dia hidup. Udah gitu itu juga ada zaman ini adalah lahirnya juga konsep Theodosy. Atau pertanyaan kenapa orang baik itu sengsara. Kenapa ala itu benar tapi menunjukkan orang baik mengalami musibah misalnya. Ini diformulasikan di bukunya Theodosy 1709 dan di sini rasionalitas Kristen dipertanyakan. jadi boleh dibilang ini ada masa dimana kita bisa melihat ketidak tergantungan antara agama dan sains. Sains itu mulai pisah disiplinnya. Nah masa modern yang kita tahu sekarang ini yang kita sering lihat ini tengkarnya agama dan sains ini bisa biasanya para sejarawan melihatnya dari bukunya John William Draper tahun 1874 dia mengarah buku namanya History of the Conflict between Religion and Science di mana dia itu melihat sejarahnya pokoknya tiap kali agama dan sains tengkar sama dia ditulis jadi ceritanya Galileo di penjara ditulis ceritanya siapa Brentano dibakar juga ditulis jadi ceritanya semua perdebatan agama katolik agama Kristen salah dan sains benar itu ditulis semua jadi dia menciptakan satu perspektif sejarah akan tesis konflik antara sains dan agama nah pada zaman itu juga ada perdebatan dalam dunia hermeneutika sebetulnya hermeneutika Jerman ya biblical scholarship ini kan baru lahirnya source criticism reduction criticism form criticism ini kan baru ada Bellhausen luarkan teorinya JEPD hal Taurat itu belum tentu Musa semua yang nulis loh ada sumbernya macam-macam gitu kan ini kan kedaulatan Alkitab boleh dibilang inspirasi inerensi Alkitab kan mulai dipertanyakan pada zaman ini jadi sebetulnya konteks evolusi dan penciptaan itu sebetulnya epifenomena itu fenomena sampingan di Amerika Serikat konsep dasarnya sebetulnya adalah boleh dibilang bentroknya antara protestan liberal yang dari Jerman dan kaum injili ortodoks yang ada di Amerika ini salah satu gambar sejarah yang kasar ya dari secara gambar besar tapi perdebatan ini yang spesifik ini masuk ke kalangan umum dalam kasus pendidikan ini Scopes Trial 1925 bukunya yang bagus itu mengenai Summer for the Gods itu menang Pulitzer Award ini menyatakan menceritakan bagaimana di Amerika ada kasus pengadilan apakah evolusi dan penciptaan itu dua-dua layak diajarkan di public school di sekolah negeri kalau mau membaca sejarahnya mengenai creationism dan intelligence design ini bukunya yang bagus dari Ronald Numbers ini lengkap sekali dia sejarawan dari University of Wisconsin Madison oke jadi sekarang biasanya orang nanya saya jadi kalau Anda bagaimana kalau saya bagaimana kalau saya bilang secara ontologis maksudnya pada dasarnya harusnya ada integrasi antara agama dan sains dunia cuma satu dan yang mencintakan ala satu ini karena iman saya jadi pada metafisika dasar ontologis harusnya ada integrasi antara agama dan sains cuma repotnya kan memang metodologinya sains dan agama memang beda agama pakai sejarah pakai filsafat pakai firman Tuhan sains itu pakai eksperimen metodologi bisa beda jadi dengan metodologi yang berbeda ada kebebasan antara dua domain ini dua ranah ini ada ada kebebasan karena ada kebebasan dari metodologi yang berbeda maka secara fenomena mau tidak mau pasti ada konflik pasti ada beberapa hasil pemikiran kedua belah pihak yang konflik jadi pendekatannya bagaimana epistemologinya bagaimana ya mau gak mau mesti dialog posisi saya begini oke penutup sekarang dan selanjutnya jadi kalau dilihat bidangnya sains dan agama biasanya sains dan agama itu berangkat dari tradisi apologetika karena konflik tadi tapi dialog ini kemudian membuat banyak teolog mendekonstruksi sistematik teologi mereka seperti outline saya tadi tiap doktrin diserang sains dia mesti revise doktrin diserang sains dia mesti revise jadi banyak sekali pekerjaan dekonstruksi dan rekonstruksi tapi selanjutnya yang saya lihat generasi-generasi scholar-scholar yang lebih muda itu gerakannya lebih mengarah dibalik jangan sains terus yang ngasih masukan ke teologi teologi agama juga bisa memberi masukan ke sains ini dalam bidang etika bioetika atau etika space travel etika robotik bagaimana teologi bisa mengomentari nah itu gerakan satu ada gerakan juga yang gak fokusnya cuma Kristen tentok gitu kan agama itu kan banyak gitu jadi ada upaya-upaya juga bagaimana agama-agama lain meresponi ya gitu yang menarik saya rasa buat kaum-kaum teologi mungkin ada gerakan dekonstruksi bukan dekonstruksi teologi tapi dekonstruksi sains dari sudut pasca kolonial ini bukunya Josh Reeves yang yang barusan di San Diego EAR dibahas dibahas karena dia mengatakan selama ini kita belajar sains kan bacanya penemuan orang bulik terus dari Eropa terus selalu penemuan fisikanya biologinya seakan-akan gak ada penemuan sains dari dunia lain berarti apakah pandangan sains ini benar apakah pandangan sains ini imperialistik ini kan cuma hanya satu pandangan saja dan kita harus hati-hati sewaktu sains terus mencoba objektif tapi dia itu sebetulnya presaposisinya sangat eurocentris dan sangat barat sekali jadi tidak menguntungkan bagi orang-orang yang bukan dari dunia barat nah ini cuma lecture introduction pengantar jadi saya ambil keputusan untuk pasang kasih list ini link di kanan ini encyclopedia of science and religion ini ini agak outdated tapi ini bukunya gratis ini pdf-nya bisa di download dari sini saya rasa ini bukan illegal kayaknya ini memang benar orang yang upload jadi ini 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 lengkap sekali isinya buat referensi lengkap sekali kayaknya 1500 halaman gitu lah udah gitu ini organisasi-organisasi selain yang tadi empat yang saya katakan yang di pertama answers and genesis RTB sama discovery institute ini organisasi-organisasi lain yang membahas agama dan sains biologos itu bermainnya dekat dengan American scientific affiliation itu mereka mengeluarkan jurnal namanya Perspectives on Science and Christian Faith ini juga gratis bisa di download gratis jadi artikel-artikel ini bisa di download gratis Oxford dan Cambridge di Inggris itu ada ISSR dan Faraday Institute kalau di Amerika yang paling tua lembaga religion and science itu adalah Saigon IRS pusatnya di Chicago dan Berkeley itu CTNS Center for Theology and Natural Science dua-dua ada jurnalnya jurnal Saigon dan jurnal Theology and Science di daerah Florida ada satu lagi Society Religion and Nature and Culture ini sifatnya lebih ke yang saya bilang tadi naturalism, natural theology, theology of nature dia larinya agak ke situ untuk agama lain belum banyak yang saya tahu ya belum banyak Sinai and Synapses ini membahas bagaimana agama Yahudi menanggapi sains agama judaisme di Harvard ada juga penanggapan penanggapannya lebih ke dari saya rasa dari Islam karena direktur kami itu dia pakar Islam dokter dari dari Mesir dan ahli Islam medievalisme jadi dia bisa menyatukan agama dan sains dalam perspektif medieval Islam udah terima kasih kepada theology sama CTNS itu boleh dibilang rumah saya dari Berkeley yang membesarkan saya Sinai and Synapses ini dengan conversation dengan para rabi-rabi Yahudi udah gitu juga dari affiliation saya dari Harvard udah, terima kasih wow wih 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 keren, keren saya jadi omnipresence Bung Arvin, thank you ini presentasi yang dasyat karena dalam waktu yang sangat singkat ini cukup komprehensif ya Bung Arvin bahkan menjelaskan metodologi termasuk resources yang saya yakin memperkaya bukan cuma pemirsa tapi kami juga ya kami juga banyak-banyak diinspirasi mongko teman-teman kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya mengklarifikasi ke Bung Arvin silahkan ini giliran saya dipanggil Bung Arvin saya boleh komentar sedikit tapi juga ada pertanyaan sebenarnya begini saya suspek apakah justru percakapan mengenai sains dan teologi itu marah muncul dan memang berkembang dan katakanlah ya laris dijual itu memang di konteks Amerika oleh karena tantangan antara sains dengan agama itu masih besar disini dibandingkan dengan Eropa seperti kontinental begitu yang memang disana agama itu tidak terlalu problematik begitu nah sedangkan di sini di Amerika itu bicara Amerika Serikat khususnya bicara mengenai agama itu masih ya boleh katakan masih flourish artinya masih thrive sehingga ada saja orang yang memang super fundamentalis walaupun di negara yang katakanlah super maju seperti di Amerika Serikat begitu bagaimana dengan komentar Anda mengenai suspek saya ini iya rasanya benar ya kalau dengar dari teman-teman yang ngobrol juga dari benua Eropa juga rasanya kayak kalian kok tengkar urusan ini ya gitu jadi menarik ini kayaknya memang agak Amerika cuma Amerika ini kan mengglobalisasi semua ilmu pengetahuannya juga ya jadi Indonesia juga kena gara-gara didikan dosen-dosen Amerika tekstok Amerika yang dipakai di Indonesia gitu ya dimana-mana jadi akhirnya nyebar kemana-mana juga sih ya ya thank you teman-teman saya tertarik Bung Arvin tadi waktu Anda menjelaskan sejarah ya perhatikan kalau boleh saya saya gak tahu saya salah atau benar ini Bung Arvin kalau jelasan Anda tadi Bung Arvin perhatikan kalau lihat trajektori sejarah di abad-abad awal itu kan sebenarnya berhatikan justru sains itu banyak diendorsing atau justru lahir dari dari Kristenan ya tampaknya begitu saya gak tahu namanya nanti Anda klarifikasi terutama setelah nanti ada perjumpaan dengan Kotoman saya jadi curious Bung Arvin apa yang kemudian membuat misalnya di abad mulai pencerahan sampai kemoderan kok rame nah karena tadi saya belum sampai melihat apa yang membuat rame selain Anda tadi menjelaskan Bung Arvin bahwa oh nanti ada misalnya kan tadi ya fenomena dengan nomina tapi what is the issue what is the real issue di situ Bung Arvin waduh wah ini pertanyaan sejarah sulit ya saya juga gak tahu apa mungkin juga ada pengaruh pergejolakan politik juga mungkin ya dari jatuhnya struktur feudalisme di zaman abad pertengahan juga terus ada kebebasan dari dunia akademis untuk untuk membantah gak harus kok kita selalu menurut agama gitu kan soalnya kan kok researchnya jaman-jaman middle ages itu pertengahan itu kan mempelajari astronomi supaya tahu pascah itu kapan natal itu kapan gitu kan ya berarti sebagai saintis yang benar-benar senang belajar bintang yang rada jengkel gitu ya loh aku belajar bintang kok cuma buat bikin kalender gitu boleh dibilangin jadi begitu begitu sistem gerejanya jatuh ya happy semua perdeka semua gitu saya saya tiba-tiba ingat ada ada pemuda saya dulu bilang begini apa di satu tempat gitu saya belajar DKV capek-capek cuma disuruh iyo saya belajar capek-capek matematika cuma buat ngitung duit sedih tapi berarti apakah berarti misalnya ada efek misalnya kan reformasi gereja juga terjadi kan di sebelum enlightenment misalnya tadi juga Anda bilang Anda katakan ada kekecewaan kepada struktur politik yang juga saat itu berselingkuh dengan gereja kan sebenarnya karena kan tadi Anda bilang misalnya universitas lahir dari gereja ya termasuk di Amerika Serikat kan kampus-kampus yang besar itu dari gereja begitu then what's happen begitu kalau saya juga boleh mengayakan diskusi memang ada ada respons juga karena kita melihat misalnya ya pada waktu awal-awal universitas itu berdiri sebenarnya universitas barat itu juga seperti mengusung tradisi yang sudah ada di dinasti Ottoman dan gaya universitas yang yang ada di dinasti tersebut yang kemudian di seperti diadopsi di di barat misalnya ada satu buku saya lupa judulnya Thomas Aquinas itu kan juga suka sekali membaca Ibn Sina begitu dan memang sistem universitas di barat itu seperti kemudian mengadop atau mengadaptasi gaya itu yang sudah ada di kebudayaan Timur Tengah tapi saya ingat ini gara-gara mungkin anak baptis saya juga pikir apakah kalau gak salah Charles siapa namanya Charles bukunya disini Charles Taylor Charles Taylor kan bilang bahwa salah satu itu secular age ya Pak ya ya secular age itu kan juga karena sifat orang-orang Amerika ini kan persecuted jadi ada selalu ada alur kayak anti-intelektualismenya itu ada menarik gak harus percaya sama otoritas gitu ya kita bisa melihat alam dari naturalism dari Ralph Woodrow Emerson tradisi Amerika juga menarik kita bisa mengetahui sesuatu mengenai alam itu dicampur sama agama juga menarik jadi perkuat iya-iya betul jadi ada ada victim mentality juga disitu ya karena kan mereka di persekusi sebelumnya menarik menarik thank you teman-teman Bung Yosi atau Bung Enes atau ini ada banyak pertanyaan ini Bung Perdian mau ditampilkan saya mau nanya oh oke Pujas ya terima kasih Pak Arvin atas presentasinya saya mau bertanya dua pertanyaan yang pertama kan tadi kan kesimpulan dari dokter Arvin itu sebaiknya teologi sama sains atau sains dan agama itu ada dalam sisi dialog begitu kan nah kalau dalam dialog itu kan pasti kayak ada toleransi itu ya nah berarti kan masing-masing pihak itu harus ada sedikit yang ditahan atau ada sedikit yang direduksi atau ada sedikit yang dimodifikasi begitu kan nah apakah itu tidak menjadikan sains dan teologi itu sendiri jadi enggak apa ya jadi jadi mengurangi naturnya begitu jadi misalkan saya mau integrasi nih bagaimana sains memandang penciptaan itu kan pasti misalkan oh teori big bang itu teori evolusi misalkan itu benar tetapi dibalik semuanya itu ada alah nah itu kan sebenarnya sedikit menambahi teori evolusi yang sebenarnya begitu kan nah itu bagaimana dialog yang benar kemudian yang kedua itu mengenai sekarang kan banyak saintis-saintis juga yang ateis tapi ateisnya itu cenderung menentang banget gitu ya kan biasa tuh kayak agnostik ateis yang saintis yang benar-benar ateis itu kan males ngurus tapi ada juga kumpulan ateis yang benar-benar menyerang agama begitu apakah memang di dalam sains sendiri itu ada juga kaum-kaum fundamental kaum-kaum radikal sains yang sempat waktu itu kan dikritik oleh Adorno ya dalam teori kritis kan mereka berpandangan bahwa teknologi dan sains itu sudah berkembang tetapi toh di dalam sains dan teknologi itu sendiri itu ada mitosnya gitu itu apakah benar seperti itu Pak Arvin itu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki kebencian tapi kan sebenarnya enggak harus ya enggak harus ada kebencian thank you Pak ya pertanyaannya pertanyaannya bagus saya rasa dialog toleransi ini gimana ya namanya orang mesti mesti agak kenal dulu ya jadi yang saya lihat selalu dialog itu mesti ada kayak ada saling percaya gitu percaya bakal saya enggak bakal ngeplak dia dia enggak bakal ngeplak saya mesti ada 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 sopan santun dulu lah gitu ya tahan pentung dulu gitu ya kalau udah kenal ntar baru ngomongnya bisa lebih luas gitu jadi ini sebetulnya hubungan banyak hubungan pribadi menurut saya soalnya kalau udah udah dari tulisan mengkritik dari tulisan mengkritik ketemu itu udah dua-dua udah kepalanya udah panik usah usah kalau udah begitu udah ngekritik udah susah walaupun ilmuwan ya walaupun ilmuwan ya walaupun sains iya ilmuwan kan keras kepala jadi dialognya itu lebih kepada ini ya pribadi gitu ya pribadi antar pribadi gitu ya harus ada kepercayaan tuju enggak kalau ada kayak oh seminar seminar integrasi apa iman dan ilmu kayak gitu tuju enggak wah saya enggak tahu itu kayak apa belum pernah lihat saya nah tadi ada yang tadi ditanyai alah ditambahin ke evolusi apakah saintisnya bakal enggak ngamuk gitu ya biasanya bilangnya sih gini teolog itu biasanya bilang eh kamu penemunya big bang lah terus kara-kara big bang itu terbuktikan apakah kamu bisa membuktikan alah itu tidak ada biasanya nanyanya gitu ya jadi dia bilang ya alah enggak perlu alah enggak ada entar dulu alah enggak perlu atau alah enggak ada ini kan rada rada beda ya suju apa enggak biasanya teolog itu nyerangnya agak begitu begitu dia terus bilang ya bet ya enggak perlu itu ya enggak ada untuk apa karena berarti sains itu kan ada perisaposition Occam's Razor kan Occam's Razor itu kan penjelasan yang tersingkat itulah yang dipakai nah dia ada perisaposition itu yang dia tidak sadar gitu di lain pihak di lain pihak juga saintis bakal nyerang teolog bilang kamu berdasarkan apa bilang evolusi itu salah berdasarkan kejadian satu kejadian satu itu bisa di bisa dibuktikan dengan eksperimen kak adakah eksperimen yang bisa membuktikan apa yang telah terjadi soalnya hasil penemuan saya begini hasil penemuan kamu bagaimana jadi saya rasa nanyanya gini dari disiplin masing-masing nyoba nanya ke sisi seberang kamu punya asumsi itu apa soalnya dengan cara metodologiku yang kamu omongin itu enggak masuk akal boleh dibilang gitu lah cuma enggak langsung mentung gitu ya ada gitu yang kedua ada pertanyaan mengenai ateis agnostik itu sangat evangelical sekali kritik Adorno apakah ada mitos betul itu kalau di bidang kita dibilangnya ada suatu saintism jadi dari agama dari dari sains langsung menjelaskan bahwa cuma ada sains talk yang lain enggak perlu ini sebetulnya kan asal-usulnya juga mungkin bisa ditarik dari sejarah filosofat logical positivism kalau tidak bisa diketahui oleh sains tidak perlu diketahui jadi saya rasa ada alur sejarah itu juga yang orang-orang saintism ini tidak menyadari nah kebenciannya dari mana kalau dalam konteks Amerika saya rasa kebenciannya itu datang dari urusan konteks pendidikan dan juga konteks percampuran antara state and church karena itu kan dianggapnya penciptaan itu ajaran agama kamu nyoba ngatur peraturan negara pendidikan ini kan konflik jadi ada background ini juga jadi karena batu sandungannya itu bukan diskors akademik tapi diskors publiknya itu yang yang bisa menjadi batu sandungan saya mau usil sih tadi selama presentasi jadi kepikir juga nah Seth kan rasanya siapa ya Thomas Hobbes itu pernah bilang ya knowledge is power tapi yang saya pengen bilang tuh begini kan kalau bicara tentang diskursus ya katakanlah dialog agama dan sains nah agama maksudnya memang ya katakanlah institusi agama maksud saya dengan itu dan doktrin-doktrinnya bisa dogma-dogmanya kan minimal ketika kita mau mendialogkan sesuatu itu kan berarti kita harus punya akses ke pengetahuan itu nah masalahnya kan yang saya pikir akses terhadap pengetahuan itu kan terbatas ya gak semua orang punya akses terhadap pengetahuan itu nah misalnya tadi saya pribadi aja waktu oh ya terima kasih buat presentasinya begitu ya sangat menyegarkan begitu kan saya sampai lupa saking mengenanya tapi dari presentasinya kan saya rasa wah ini menarik begitu ya nah tapi satu sisinya saya lihat gitu kan akses terhadap pengetahuan terbatas dan gak semua orang bisa mengakses itu nah makanya di kesentil pertanyaan ini apakah memang sebenarnya dialog atau katakanlah isu mengenai dialog agama dan sains itu sebenarnya satu sisi begitu itu memang merupakan percakapan kaum elit begitu bagi orang-orang yang punya akses aja begitu sehingga kalau kita bicara tentang orang-orang yang gak punya akses terhadap itu ya ini bukan jadi satu concern nah misalnya apakah ini memang percakapan kaum elit begitu ini saya jadi kepikir begitu bahkan saya boleh tambahkan satu lagi berkaitan dengan bahkan saya tadi suka Bung Arvin waktu Anda katakan bahwa pergulatan sains dan iman di Amerika Serikat itu tidak ada tidak bisa dilepaskan dengan church and state nah ini yang kadang-kadang saya takutnya Bung Arvin tidak dipahami oleh misalnya kita yang di Indonesia dan kita sekedar mengimpor problem-problem ini dan kemudian menjadikan itu isu publik isu gereja nah sehingga yang kasihan itu jemaat awam jemaat yang tidak punya akses seperti yang Bung Yusri bilang tadi ke dalam konteks ke dalam sejarah ke dalam trajektori apapun gitu dan lebih jauh lagi itu ya kalau nyamuk ke Kaperdian akhirnya concernnya gak dapet begitu kan sebenarnya dan yang kasihan itu jemaat awam kita jemaat kita yang akhirnya waduh ini kok masalah padahal itu bukan masalah kita seperti kata Bung Arvin jadi jangan lupa jangan lupa jemaat akan selalu mengatakan oh ya bagus ya oh ya apalagi ke lulusan luar negeri itu begitu kan pasti kan iya 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 Epo bilang gini dalam Indonesia belum dibilang kan memang mengimport masalah ini misalnya ya antara penciptaan dan evolusi tapi sebetulnya sewaktu diimport secara tidak sengaja karena gak ada church and state problem di Indonesia betul di rekontextualize sebetulnya balik ke masalah awalnya loh sebetulnya masalah interpretasi alkitab jadi sebetulnya Indonesia waktu mengadopsi itu lucunya ironisnya jadi balik ke masalah utamanya apakah alkitab itu harus dibaca secara literal dan apa artinya literal apakah itu harafiah atau bisa masuk unsur naratif dan fiktif fiktif juga gitu kan dan sebetulnya itu kan problemnya di Amerika lahirnya kan dari situ betul jadi lucunya balik ke asal kasus mulanya tapi Bung Arvin di beberapa sekolah-sekolah yang saya tahu ya yang saya tahu di beberapa sekolah-sekolah kristen tanpa paham perdebatan church and state ini beberapa sekolah kristen juga melarang mengajarkan evolusi ada bahkan mengadosikan ham loh iya 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 betul sekali jadi itu yang terjadi itu Bung NS mungkin dari pemirsa mungkin dari pemirsa ini banyak sekali saya bacakan ya Bung Arvin dari keempat hubungan yang diusulkan Barber apakah kesemua bentuknya tetap mempertimbangkan aturnya baik sains atau agama artinya masing-masing menemukan makna dan ketersinggungannya tergantung kebutuhan dan motifnya monggo Bung Arvin oke saya coba mengertikan apakah semuanya ini mempertimbangkan naturnya dan artinya masing-masing menemukan makna dan ketersinggungannya tergantung kebutuhan dan motifnya berarti apakah menganalisa naturnya masing-masing iya apakah menemukan makna tersendiri iya apakah ada juga kebutuhan dan motif masing-masing iya juga iya karena agama merespon mungkin menjawab kebutuhan gereja saintis menjawab kebutuhan ilmiah mungkin dalam hal itu iya saya rasa iya kalau saya gak salah ngerti pertanyaannya ada lagi kayaknya wah ini oh bukresa ya ini ini mungkin ya ya bukresa ya ontologi sains dan agama yang diintegrasi karena metodologi berbeda maka mau tidak mau akan ada kontradiksi karena ada satu saja realita dunia maka hanya ada satu saja kebenaran ontologis ini kayak pernyataan ya mau komentar bong arvin mungkin iya mungkin dia nanya kalau kalau jadi satu harusnya ontologi cuma satu kenapa dua mungkin dia maksudnya begitu ya saya rasa memang betul ontologisnya satu ciptaan alat cuma problemnya karena keterbatasan manusia dan juga karena metodologi yang berbeda kita tidak bisa melampau itu ini saya jadi kantian ini agaknya ya karena karena itulah makanya kita butuh dialog mungkin gitu wah terima kasih bung sorry maaf saya tidak tahu jendernya tapi Liverpool fan kemarin hadir hari ini juga hadir thank you terima kasih atas presentasinya bung arvin bagaimana pendapat anda mengenai kemungkinan integrasi melalui sains yang holistik seperti yang dianut ini jewe apa ya jewe witness kah atau apa ini enggak sorry gother oh sorry sorry jewe gother and rudolf steiner iya saya enggak tahu ini Griffith sama steiner pendapatnya apa pernah dengar tapi enggak tahu ada yang tahu saya enggak tahu saya enggak tahu mungkin maksudnya secara holist mungkin saya ngerespon ini bagian holistik aja tidak materialistis iya ada kemungkinannya biasanya jembatannya dari bidang fisika sorry dari bidang filsafat menyerang itu dari filosofi of mind misalnya contohnya enggak bisa soul itu roh itu hanya dijelaskan hanya sebagai otak saja ini filsafat dari analytical filsafat dari David Chalmers biasanya ini Galen Strawson itu menyerangnya begitu jadi mungkin pertanyaan ilmiah juga kurang lengkap kamu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini coba pertanyaan ilmiahnya dimodifikasi jadi ada ada persatuan yang secara holistik ada thank you Bung Arvin nah ini berikutnya cukup NS mau tambahkan ya ini ini pertanyaan yang sangat praktis dan Bung Tom Jones ini sudah lama menunggu ini oke 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 bangga Bung Arvin ini tentang penjelasan manusia purba di sekolah Kristen ini yang mungkin tadi saya ini ya dia harus menjelaskan dari sudut sejarah manusia purba berandaskan Alkitab kira-kira gimana nih ini memang tricky ini kalau memang sekolah itu memang akhirnya kemarinnya kepada harus menjelaskan Alkitab bagaimana dengan kata lain bahwa Alkitab itu yang harus menjadi dasar katakanlah ya jawaban terakhir mungkin contoh ya mungkin contoh itu seperti itu Bung Arvin seperti yang di Alkitab ada misalnya manusia raksasa di kejadian pasal 5 nah itu kan itu kan jadi perdebatan seru itu saya juga pernah di kampus saya dulu waktu S1 pada mata kuliah sains dan penciptaan yang pengajarnya itu sangat-sangat literal kreasi obis gitu nah mau ngobrol ada tangkapan gak ini ya tangkapan saya sih mungkin kalau kita bekerja di sekolah itu ya kita mempunyai tanggung jawab menyalurkan ilmu apa yang yang diminta sekolah itu ya saya rasa ada ada etika juga kita sebagai pengajar dan pegawai boleh dibilang ya ya kalau kita ada opini lain paling juga membuka ada pemikiran lain loh ya paling gitu tapi tapi tetap harus menekankan ajaran sekolah ini ya begini gitu nah saya mau saya mau push disini silahkan gak saya mau justru lebih-lebih push disini ada gak sih sebenarnya di Indonesia yang bicara mengenai sains dan teologi sains dan religion itu yang beyond apologetics saya tambahkan sedikit Bung N.S karena begini Bung Arvin yang saya takut adalah justru yang terjadi itu bukan integrasi yang terjadi bukan dialog tapi bahasa-bahasa integrasi iman ilmu seperti tadi mungkin yang Bu Jias bilang seminar-seminar itu justru ingin kemudian menempatkan kembali Alkitab dan sains itu sebagai apa istilahnya the mother of all science jadi itu teologi ya teologi daripada yang lain jadi memang memang ini justru saya lemparkan concern ini kepada rekan-rekan semua dan kepada para pemirsa semua dan setahu saya memang belum ada di Indonesia yang bicara mengenai sains dan religion itu yang beyond apa namanya apologetics dan juga yang memang betul-betul ini sebagai katakanlah research ilmiah untuk mendalami masalah ini yang memang nanti outputnya misalnya ya memang katakanlah kalau bahasa kristennya itu kan menggarami dunia akademik begitu sehingga dari sisi akademinya sendiri mendapatkan jawaban dari sisi agama sendiri mendapatkan jawaban tanpa harus kemudian ujung-ujungnya adalah siapa menang siapa kalah saya pernah ini diminta di satu sekolah buat kurikulum integrasi yang dibilang iman sains tapi konteksnya matematika kan tapi problem yang saya dapatkan ya ternyata perangkat perangkat katakanlah perangkat level gurunya itu kurang siap begitu makanya tadi muncul pertanyaan saya mengenai akses pengetahuan itu karena andai kata katakanlah kita misalnya mau mengafirmasi yang katakanlah pandangan yang menerima evolusi sebagai satu opini kan atau satu pandangan ini maksudnya bukan dalam matematika to tapi ketika kita ngambil pandangan yang itu langsung dicap misalnya yang sesat misalnya begitu gak sesuai pendekatannya masih sangat itu nah tapi andai kata kita mau coba dialog pun ternyata perangkatnya itu gitu yang saya bilang ini jadi problem juga begitu ini memang isunya lain ya ini udah bilang tentang kasus sistem sistem kurikulum dan juga penerimaan di bawah ya ya tapi maksud saya benar itu jadi problem sih tapi ya mungkin bisa dipikirkan sih betul sekarang saya saya mau agak soalnya mungkin harus dua-duanya ini ya jadi satu sisi kalau kita ya silahkan saya mesti agak pushback sedikit saya gak mau kita yang dari Amerika kayak bilang oh Indonesia kamu kurang ilmu bukunya kurang outdated makanya kamu cuma mainnya di apologetika talk itu saya gak mau gitu soalnya memang ada data-data di Amerika sendiri walaupun ditambahin info infonya lengkap tapi makin dikasih banyak info makin mengeras ini pelajaran dari research dari AAAS American Advancement of Science itu ditunjukkan bahwa kaum misalnya Ken Ham semakin dikasih banyak info mengenai evolusi semakin genetika semakin dia mengeras semakin dia menentang bukan berubah jadi ini bukan hanya urusan ilmu ini urusannya worldview merubah worldview itu ilmu lain juga bisa ditata di dalam worldview mereka karena worldview-nya memang kuat gitu kan jadi bukan selalu urusan akses ilmu gitu ya ya betul tapi ya memang itu justru-justru jadi satu pertanyaan sepertinya tidak ada alternatif worldview yang memberikan yang memberikan wacana artinya jadi biarkan perdebatan ini bukan hanya iman dan ilmu ujung-ujungnya menang siapa begitu siapa yang ngomong kepada siapa tapi alternatif itu belum ada betul setau yang saya lihat ya karena apa ini justru kritik saya juga terhadap gereja-gereja gereja-gereja yang lebih yang konservatif lebih kepada agama ngomong apa tentang ilmu teologi ngomong apa tentang ilmu bagaimana kata alkitab mengenai ilmu begitu sementara gereja-gereja yang lebih ekumenikal itu gak concern lagi dengan hal ini karena masalahnya apakah ini kondisual buat Indonesia begitu jadi yang lebih ekumenikal jarang menyentuh mengenai masalah iman dan ilmu tetapi menariknya ketika nanti masuk ke sini yang diudang atau yang dibicarakan nanti balik lagi orang-orang yang teologi itu besar daripada ilmu jadi kesan saya Bung NS dan Bung Arvin karena isu sains dan iman ini dianggap sudah masuk di ranah apologetik kesan saya ya akhirnya teman-teman ekumenikal ini lebih banyak ke isu sosial kemasyarakatan jadi itu yang diurus nah jadi ruang ini memang akhirnya diambil oleh kalangan konservatif nah seperti Bung NS bilang tadi Bung Arvin ruang untuk memberikan opsi itu seperti seperti tidak hadir gitu tidak hadir ya saya rasa juga mungkin ini ada sifat gimana ya fenomenologinya ya maksudnya dalam interaksi sosial itu kalau kita mengundang mengadakan topik sains dan agama di gereja ya sudah otomatis teologinya diatur ini keseranannya betul-betul betul sekali betul sekali jadi ini juga menarik wrong place wrong place memang iya jadi tempatnya agak-agak beda jadi makanya orang Amerika juga mulai menyadari betul gak bisa ini mesti diadakannya di departemen genetik betul diadakannya di departemen kedokteran betul jadi teolognya pendatangnya juga diundang ke tempat sekuler jadi gak bisa cuma mengomong sama hatinya yang gampang percaya itu lain dinamika posisi otoritinya otoritas langsung berbeda dan bisa menyamakan ya sama saintisnya juga sama diundang masuk ke sini ke gereja jadi biar biar ada seimbang ini ini saya pikir usulan bagus dan konkret ini bagus termasuk juga jangan di sekolah Kristen ya saya pikir ya karena dengan demikian tetap main power play nya itu masih ada ini ini bagus sekali ini ke pribadi bung arvin bagaimana menghubungkan ekspertis Anda di Harvard dan Stanford dengan Anda sebagai seorang teolog ya agak susah ya maksudnya karena kalau ini kan spesialisasi saya misalnya spesialisasinya bagian molecular biology dan genetika jadi yang saya yang meresponi itu yang paling mendetail ya bagian human genetic engineering dalam perspektif Alkitab kalau kita mengedit manusia sifatnya apakah kita merubah gambar dan rupa Allah jadi jadi baru ada klop nah ini juga repotnya bidang sains itu sangat spesifik sekali teologi juga bisa mendalam spesifik sekali jadi topik agama dan sains topik yang dua-dua besarnya luar biasa jadi memang jembataninya itu memang susah rata-rata orang-orang di bidang ini agak terbuka cincai lah gitu ya ya saya tahu kamu sainsnya itu genetika tapi kamu ngomong neuro juga saya toleran gitu karena gak banyak orang yang muter-muter ya kita-kita aja gitu wah Bung Afdila ini dari Harvard Seminary jadi kenapa harus mempertentangkan sains dan agama ya gak harus sih cuman memang fenomena realitanya perdebatan itu gitu perdebatan itu sudah ada masalahnya tentang human origins dari hipotesa genealogy bisa melihat peaceful science bisa dicapai sekalipun dimulainya dari apa ini SDT ya sudut 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 agama Kristen iya saya rasa genealogia juga sekarang dicocokkan dengan genetika banyak pelajaran mengenai genetika orang Yahudi bisa gak kita menemukan suku Lewi asal-usulnya gitu ya dari genetika migrasinya kemana itu memang banyak dipelajari coba disatukan dari rekord sejarah dan juga disambungkan juga dari rekord genetika itu memang studi itu memang ada wah ini Cynthia Tanggara ini dari Australia ini kawan saya ini dari Australia dia kalau gak salah S2 biokimia juga nah ini personal lagi Bung Arvin how does your Christianity impact your career as a scientist and vice versa iya saya rasa sih kalau bekerja sebagai scientist gak ada efeknya ya saya eksperimen itu gak mikir ke teologi paling efeknya itu kalau ada yang nyeletup sesuatu ya saya mau gak mau mesti ngerespon gitu kan sebagai terang dunia atau garam dunia gitu kan mesti ngerespon mau gak mau paling interaksinya sih begitu kok menurut saya ini banyak sekali Bung Arvin komennya wah ini kawan kita yang di tempat sekuler ini harus diterangi harus ditumpang tangan bahkan di eksorsisme harus didoakan di ekoteologi sains dan agama saling butuh agama bisa dorong orang rawat dan restorasi bumi ini sains kasih tau caranya so kami senang-senang aja merawat oh ini komen ya ini komen ya wah ini juga komen nih begitu sains agama dicampur langsung dicap liberal nah ini ini Bung Arvin yang tadi kami katakan ini yang jadi susah ada ruang dan opsi baru karena ini begitu kita ngomong satu opsi tertentu langsung dicap liberal ini kayak sama tadi ya sama-sama ya ya oh langsung dicap liberal gitu iya jadi begitu misalnya contohlah misalnya jangankan kita misalnya berpihak ke satu posisi tapi misalnya kita menjelaskan tentang evolusi saja bahwa ada pandangan ini itu sudah langsung antenanya radarnya naik padahal the small liberal whatever it is Indonesia itu tidak berminat lagi sama yang namanya sains sama teologi gak pernah dibahas di kalangan the so-called liberal siapa yang dicap itu di Indonesia masalahnya ya saya gak tau ya orang Indonesia saya sering denger memang liberal itu selalu negatif hampir gak pernah positif sedangkan kok di Amerika liberal itu bisa artinya positif yaitu membebaskan orang Indonesia waktu bilang liberal misalnya ya sebetulnya masuk akal karena tradisi apologetika religion and science sains itu kan berangkatnya dari Paul Tillich dari Adolf von Harnack masuk ke Tillich Landon Gilkey yang mencoba meresponi kultur dan sains dari teologi ya dalam hal itu memang sebetulnya betul properly speaking approach dari religion and science disiplinnya itu memang betul liberal cuma repotnya mungkin waktu orang denger liberal ada hubungannya juga dengan tingkah laku dunia barat yang liberal yang tukang minum yang free sex yang tukang omong kotor scientistnya begitu ya jadi duanya ini digabung terus mungkin itu yang jadi bikin alergi ya wah itu teologi liberal model orang begini ini yang nyampur ini juga model yang MBA married before by accident gitu ya mungkin itu mungkin dicampur saya gak tau apakah ini fenomena ini tapi saya ada rasa kayaknya denger-dengar liberal ini bukan arti teologis aja ada arti budayanya juga yang tersangkut taut gak tau yang lain gimana rasanya betul dan mungkin kaitannya sama ini ya liberalisme dalam arti lawannya fundamentalisme kali ya mungkin sejarahnya trajektorinya betul juga saya kasih contoh Bung Arvin misalnya yang lagi rame sekarang di tempat kita di Amerika Serikat Black Lives Matter saya dengan Bung Enes sempat diskusi karena kaget sekali banyak yang menanggapi bahwa misalnya isu ini ya sorry agak menyemak sedikit isu ini digerakkan misalnya oleh liberalisme jadi apa-apa pasti dikaitkan liberalisme jadi seperti ada lagi Bung Enes mungkin komen atau Bung Yosia Ibu Jess berarti mungkin ini ya kalau sains sama teologi itu kan sama-sama gede dan banyak juga kaum-kaum yang radikal juga dan berduanya gitu ya saya sih berpikir apakah mungkin filsafat itu yang bisa menjadi penengah antara dua ilmu besar itu karena filsafat ini kan dia istilahnya ya apa ya maksudnya dia bisa kasih apa ya jalan tengah lah gitu istilahnya kritik sana kritik sini juga kan kayak misalkan Adorno kritik sains ya kan Nietzsche kritik agama Marx kritik agama jadi kayak jadi bikin mereka itu seimbang gitu jadi bisa jadi jalan tengah gimana menurut Pak Arvin oh ini mesti tanya Bung DS ya filsafat tidak bisa dipakai oh gitu ya kalau Karpo kan begini responnya kan justru waktu kita bilang bisa memakai filsafat berarti presuppositionnya either approachnya itu approach teologi katolik pakai Thomas Aquinas tomistik ya kan atau approachnya approach teologi liberal seperti Paul Tillich memakai filsafat eksistensialisme ya toh jadi kalau ini Stanley Hauerwas yang lebih berartian dalam etikanya kan dia bilang jadi apa bedanya ya etika Kristen dengan etika sekuler gak ada bedanya karena dua-dua pakai deontologi pakai konsekuensialisme apa kontribusinya kita harus memakai teologi neo-orthodox atau orthodoxnya di atas filsafat karena filsafat itu kan terkontaminasi depravity of man boleh dibilang begitu ya nah jadi ini saya cuma bilang aja filsafat iya tapi mungkin ada yang tidak setuju dengan approach ini cara ini dimana yang lain nanggapinnya ini BUDS mestinya yang yang nanggap kalau katanya sih filsafatnya harus ditebus dulu diridim sampai ada yang bikin buku filsafat Kristen redeeming sains saya punya satu pertanyaan saya punya satu pertanyaan Bung Arvin tadi kan Anda kalau boleh saya ulang apa yang Anda jelaskan tadi kan Anda ingin mengatakan bahwa hubungan sains dengan agama ini kan seperti ada overlap atau ada irisan ada bagian yang memang berbeda misalnya tadi Anda katakan sains itu menjelaskan soal how agama itu lebih ke why-nya tapi ada interseksi pertanyaan saya sebesar apa interseksinya karena kalau lihat pertengkaran ini ini kan seolah-olah itu interseksinya besar sekali padahal kalau yang saya dengar penjelasan Anda Bung Arfi dan yang saya pahami interseksinya gak besar-besar amat saya gak tau ini sekarang tak balik karena ini teolog semua mungkin tak balik sekarang interseksinya antara final cost dengan efficient cost itu seberapa itu kan sebetulnya masalahnya teologi itu kan mempertanyakan final cost ini tujuannya apa dalam peribadah Aristotle kan sains itu kan membahas efficient cost ini bagaimana ini bisa terjadi atau formal cost nah sekarang dalam dunia filsafat aja yang empat ini jelimet gak karuan ya apalagi dimasukkan kerana sains dan agama jadi saya rasa sulit untuk misahkannya gak tau yang lain gimana rasanya artinya memang irisannya cukup besar saya rasa iya makanya kebanyakan final cost itu boleh dibilang ditiadakan karena sudah ada efficient cost sudah cukup sudah ada saya sudah cukup tidak perlu lagi final cost tapi memang akhirnya ujung-ujungnya pertanyaannya adalah what is God begitu kan apakah God itu sebagai effective cost atau sebagai final cost nah opsinya misalnya Panenberg dan juga Ted Peters misalnya kan melihatnya lebih kepada final begitu kan bahwa Allah itu ada di depan bukan Allah itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu gitu gitu jadi Allah itu justru melihat Allah itu memanggil dari masa depan bukan dari yang yang masa ini masa lalu itu Allah sebagai yang berdaulat begitu yang menciptakan segala sesuatu itu itu paling tidak yang dikatakan oleh Panenberg dan kemudian Ted Peters dan Mohdman ada ada di sana juga sebenarnya cuman dia gak terlalu jelas gitu nah tapi bagaimana teman-teman ini ada ada tanggapan dari dari Bung atau siapa ini Liverpool fan memang lebih mudah mengintegrasikan sains dan spiritualitas daripada sains dan agama sebab doktrin agama cenderung susah berubah wah gimana saya mengaruhi sains dan spiritualitas malahan agak gak gitu di duskis saya mau berkomentar oh oke ini yang ada iya iya saya mau berkomentar juga mungkin yang sangat berpengaruh bicara mengenai agama itu juga aparatus konteks juga begitu kan konteks apa apakah memang memang maksudku adalah konteks itu memungkinkan untuk dialog yang terbuka ini kan memang agama cenderung lebih sulit berubah itu kan kayaknya sudah ada set of doktrin ini seperti ini gak boleh berubah ini gak boleh berubah ya tergantung dulu menurut siapa karena bicara mengenai doktrin dan agama dan teologi itu bisa sangat fluid silahkan lihat dari sekian rentang sejarah teologi sendiri berapa banyak yang berubah berapa banyak variannya sebenarnya begitu ya kan tapi memang pada akhirnya kembali ke konteks dan juga ke gereja masing-masing apakah pemikiran kembali mengenai doktrin itu dimungkinkan atau tidak reevaluasi doktrin itu di beri tempat atau tidak saya saya buktrin mau tambahkan atau mau menjelaskan teologi teologi dan sains betul bang andrea apakah memang konflik agama sains ada hubungannya dengan konflik iman rasio dari buku Francis Saver dia menjelaskan akuinnya yang memulai memberi pemisahan antara nature and grace oh ini diskusi teologi ya ya nature dan grace apa hubungannya dari pandangan Aquinas dan juga dari pandangan Beving yang ada general revelation ada common grace ya ini orthodox reform saya rasa mungkin ada juga hubungannya ya maksudnya sains itu menjadi mempelajari wahyu umum atau common grace yang tidak begitu sempurna makanya itu mungkin teologi agak ada di atas ya yang sudah mendapat wahyu khusus yang mendapat anugrah kalau di di Aquinas sudah ditambahin ada supernatural grace yang mendorong untuk men supernatural jadi kita sampai ke runner untuk jembatani kant punya itu ya jurang iya 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 tapi jadi terpikir juga oh mas mau silahkan silahkan bung bung tapi kepikir tadi tiba-tiba kalau misalnya bung arvin misalnya sebagai seorang neuroscientist misalnya tadi kan dibahas di slide juga ya tentang god itu kan juga ada di otak ya tapi kalau misalnya saya jadi kepikiran misalnya katakanlah neuroscientist itu percaya ada Tuhan misalnya begitu apakah satu-satunya sebagai seorang neuroscientist apakah satu-satunya penjelasan memang harus di otak situ atau gimana ya jadi saya pakai penemuan itu untuk menggeser agama tapi sebetulnya si Andy itu Andrew Newberg Dr. Andrew Newberg Andy itu sebetulnya dia orang Yahudi dia itu sebetulnya beragama sekali jadi Andy itu coba ingin tahu bisakah kita menemukan pengalaman 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 itu bisa gak ditemukan dengan otak apa bedanya apakah pengalaman pengalaman itu sama dengan pengalaman yang lainnya itu pertanyaannya dia begitu dan dia terus mengarah buku neuroteologi dimana dia mencoba membangun dia punya tarik garis interesting dia bilang kan kan bilang pisah antara fenomena yang menyatukan siapa dia bukan pakai Hegel dia larinya ke Slayermacher jadi hasil scan yang bisa ditemukan itu menunjukkan absolute dependence feeling of absolute dependence Slayermacher itulah yang bisa kita temukan di otak dan itu saja jadi mungkin Slayermacher ada betulnya berdasarkan pengalaman dalam itu cuma kalau kita lihat dari pengetahuan tradisi dan luar itu yang membentuk terus kerangka-kerangka yang lebih kompleks yang tidak bisa berdasarkan pengalaman saja itu dia punya sistem teologi begitu si Andy Newberg terima kasih padahal saya ada seneng loh otakan semua bagus tuh masih ada Bung NS mungkin komentar dari pemirsa kita ini minta buku ini minta penjelasan ya sekali lagi apa namanya ini yang tadi dikatakan oleh Bung Arvin menurut saya ya kalau memang Anda di sekolah yang memang mengharuskan Anda untuk mengajar seperti itu know the ethics kenali etikanya kalau memang Anda tidak mendapatkan kebebasan untuk mengajarkan yang Anda ingin ajarkan Bung Tom ketika Anda mengajarkan apa yang mau Anda ajarkan dengan referensi buku apapun justru bisa menjadi masalah buat Anda ya etikanya seperti itu menurut saya gitu ya ini sepertinya yang oh dari Hanapi ya dari Bung Apila agama dan sains akan senantiasa bertendangan ketika keduanya menjadi institusi keduanya akan bisa bertemu ketika keluar dari institusi masing-masing ya menarik ya menarik ini memang tadi yang Arvin bilang dengan apa ya relasi itu ya relasi perlu dibangun gitu ya ya nyatanya semua akhirnya juga duit kan itu kan foundation center of religion and science itu kan ada sumber dananya pentolannya cuma satu yang paling besar dan ada dua tiga biji sampingan betul tapi tidak pernah fundingnya dari science talk atau dari religion talk itu kayaknya nggak pernah gitu ya jadi memang itu bisa ada center-center ini juga karena ada sumber funding yang khusus dedikasinya bidang ini betul 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 dan ada string attach atau tidak ada pesan-pesan sponsor atau tidak itu juga akan sangat berpengaruh nah tetapi yang yang Bung Arvin tadi katakan sebenarnya sangat penting untuk bisa disimak ketika mengadakan acara mengenai bedah science dan religions yang sangat penting justru harus dipikirkan tempatnya dan disitu sebenarnya deconstructing the power menurut saya jadi kalau bicara sains dan religion lebih baik jangan di gereja jangan di sekolah Kristen tempatkan di tempat yang lain sehingga sehingga teolog juga berani letting go the power tetapi juga scientist lebih juga ngomong lebih enak tanpa harus dibebani dengan sainsnya kita sudah satu setengah jam ini teman-teman pemirsa dan Bung Arvin tidak terasa saya sebenarnya masih mau tanya tapi mungkin mungkin waktu yang sudah tapi ini saya harap tidak bukan sesi terakhir Bung Arvin karena kalau melihat antusiasme pemirsa kita hari ini ini luar biasa ini termasuk sesi yang paling banyak komen jadi mohon jangan kapok diundang lagi Bung Arvin karena Bung Arvin juga katakan bahwa ini hanya basic nah basic ada intermediate ada advance nah kita tunggu intermediate dan advance bu Afin kan disini sebagai scientist juga ya ini kan yang jarang juga ya bagi saya pribadi walaupun basic ini kan misalnya satu titik 0 masih ada satu titik satunya masih basic yang tadi tapi saya levelnya cuma sampai 0 jadi satu mungkin orang lain jadi ini basic satu basic dua basic tiga baik thank you Bung Arvin mungkin satu kalimat terakhir mungkin untuk pemirsa kita di Indonesia mungkin sebagai mungkin inspirasi buat pemirsa kita mau gak Bu satu kalimat mungkin terakhir atau satu pesan-pesan iya saya rasa pesannya mungkin keterbukaan ya mungkin kalau bisa ada rasa terbuka ya kita berteologi mungkin ada salahnya kalau kita selalu teologi benar ya itu bukan Allah yang kita sembah gitu ya dan sebagai ilmuwan juga sejarah ilmuwan selalu sejarah sains itu banyak salahnya juga dua-dua banyak salahnya dalam sejarah lah kita kita gak ada gunanya dalam titik jaman sekarang ini untuk bertengkar mati-matian padahal evolusinya mungkin salah misalnya teologinya juga mungkin gak pas jadi kalau bisa terbuka lah kita sama-sama berdiskusi keren penutup yang keren kita sama-sama salah terima kasih untuk sesi yang luar biasa ini dan terima kasih pemirsa Bung NS Bung Yosia Ibu Jess terima kasih banyak sampai ketemu di sesi berikutnya terima kasih semua thank you